Warga keturunan Tionghoa bersama-sama membersihkan klenteng Konglingbio, Kabupaten Temanggung, selasa pagi. Menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Imlek, warga juga melakukan ritual membersihkan dan memandikan rupang atau patung dewa dengan air kembang. Ritual membersihkan klenteng dan memandikan rupang dilakukan setahun sekali, tepatnya seminggu sebelum datangnya Tahun Baru Imlek. Selain itu, warga juga melakukan sembahyang tau pekong, yakni ritual mengantarkan para dewa naik ke langit. Ada sejumlah pantangan yang harus dilakukan warga Konghuju saat membersihkan klenteng. Mereka tidak diperbolehkan makan makanan berbahan daging selama tiga hari sebelum memandikan rupang. Ini karena klenteng itu dari pagi sampai malam kan suka terus, jadi kita punya waktu, jadi ya pendelangin lagi nih memang. Untuk pantangan, terutama yang pantang itu lucu, lucu itu, ini mereka pantang hari ini untuk membersihkan rupangnya, terutama itu harus segetarnya selama keturunan. Mulai tanggal 5 Februari mendatang, klenteng Kongling Bio akan menjadi pusat peribadatan dan perayaan Tahun Baru Imlek di Temanggung. Pada tahun babi mendatang, Umat Ridharma berharap agar diberikan kebahagiaan dan kedamaian, serta keselamatan dan ketentraman untuk negara dan bangsa. Widada Setiawan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.